Intro Halo Sobat Semua Kembali lagi bersama channel Lele Mutivi Kali ini saya akan membahas tentang Keuntungan budidaya lele seribu ekor pakan full pellet Berapa sih keuntungan budidaya lele seribu ekor dengan pakan full pellet? 500 ribu? 1 juta? Atau 2 juta? Oke, sebelum menempatkan keuntungan Tentunya kita harus merawat ikan lele tumbuh besar sampai panen ya Sobat Untuk pemula seperti saya ini Yang harus diperhatikan dan faktor utama dalam budidaya ikan lele ini Adalah manajemen pakan yang baik dan menjaga kualitas air Faktor ini sangat penting dalam budidaya pembesaran ikan lele Oke, maksud dari manajemen pakan yang baik adalah Dengan memberi pakan secara teratur dan memberi pakan sebanyak 5% dari biomasa ikan Dengan protein di atas 30% ya Sobat Dan berikutnya adalah dengan menjaga kualitas air Maksudnya adalah dengan mengganti air secara teratur Agar ikan lele bisa tumbuh besar dengan cepat Karena kualitas air yang baik adalah faktor penting dalam pertumbuhan ikan Nafsu makannya stabil dan ikan terhindar dari berbagai penyakit Lalu, berapa sih sebenarnya keuntungan dari budidaya ikan lele seribu ekor ini Dengan pakan full pellet? Oke, mari saya jelaskan Untuk pakan ikan lele seribu ekornya membutuhkan 100 kg pakan Atau 3 sak pakan lebih 10 kg ya Harga per kilo saat ini adalah 10.500 Jadi, dikalikan 100 kg ketemu 1.050.000 Untuk harga bibit seribu ekornya dengan ukuran 5 cm seharga Rp90.000 per ekor Jadi, 90 dikali seribu ekor ketemu Rp90.000 Dari sini kita hitung biaya keseluruhan untuk seribu ekor lele sampai panennya Yaitu, biaya pakan Rp1.050.000 ditambah harga bibit seribu ekor Rp90.000 Hasilnya Rp1.140.000 Dan mari kita hitung hasil panennya Dengan perawatan yang baik, tentu kita bisa mendapatkan hasil panen yang memuaskan Dengan pakan 100 kg pelet untuk seribu ekor ikan lele, kita bisa mendapatkan 100 kg ikan lele Jadi, saat panen tiba untuk mengetahui keuntungannya Kita tinggal pilih ingin menjual ke pengepul atau ingin menjual eceran sendiri ikan lele tersebut Kalau dijual ke pengepul, kita hanya mendapatkan harga Rp16.000 per kilo Jadi, saat panen kita mendapatkan 100 kg dikali Rp16.000 ketemu Rp1.600.000 Dan laba bersihnya adalah Rp1.600.000 Dikurangi Rp1.140.000 ketemu Rp460.000 Sedangkan, kalau dijual ecer sendiri, saya biasa menjual dengan harga Rp19.000 per kilo Jadi, keuntungan bisa bertambah ya dengan kita bisa menjual ecer sendiri Gimana? Lumayan kan sobat? Usaha lele ini bisa jadi usaha sampingan yang lumayan kan penghasilannya Jadi, kalau ingin jadi usaha yang utama Tentunya kita harus memelihara ikan lele di atas 10.000 ekor ya sobat Jadi, keuntungan kalau kita pelihara 10.000 ekor lele Tinggal mengalihkan saja ya sobat Gimana? Sudah jelas kan sobat? Silahkan tinggalkan komentar di bawah ya Jika ada yang belum dimengerti Semangat terus ya untuk pertenak lele pemula Terima kasih sudah menonton video ini Dan dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe Like, komen, dan share ya sobat Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax